Intro 17 tahun ini tuh Nania kemana aja sih? Kok baru sekarang muncul lagi? Jadi sebenernya, oh iya saya sebelumnya mau mengucapkan terima kasih dulu Untuk teman-teman media yang udah ada disini Terima kasih juga untuk Indonesia, N1 Management semuanya Saya gak bisa sebutin satu-satu Pokoknya yang sudah support saya disini bisa sampai 17 tahun Yang pasti aku sih gak kemana-mana Yang pasti tetap nyanyi Cuman kali ini aku pengen itu ketika sudah 17 tahun Aku mengeluarkan sesuatu yang baru Dengan kehidupan yang baru juga Dan kebetulan ini baru pertama kali juga Untuk masuk label Terima kasih ini Jiji Aduh gila ya Bener-bener Biasanya kemarin-kemarin mungkin teman-teman saya mau mengingatkan lagi bahwa Mungkin kemarin-kemarin tidak pernah terdengar gitu Ya mungkin terdengar tapi Mungkin cuma beberapa-beberapa sekelimpir aja orangnya Jadi selama 17 tahun ini Awalnya saya punya single itu Sedalam cintamu dengan Indra Resmana Kemudian ada lagi Itu yang bener-bener yang pure dari aku ya Betul Yang orang-orang tahu ya Orang-orang tahu gitu Terus setelah itu ada Bila rasa-perasamu dulu pernah dipupulerin juga sama Chris Vati Dan kebanyakan selama ini karya-karya yang aku udah bawahnya itu kebanyakan memang recycle Betul Jadi orang itu mengingatnya adalah penyanyi yang original ya Jadi ketika pas aku keluar Apa namanya untuk membawakan lagi mungkin ya kurang terdengar gitu Betul Tapi kali ini di 17 tahun saya berkarya Saya akan membuktikan dua ini loh Nani Luar biasa Dari 17 tahun Kak Yang saya tahu nih Nani Nani kan sebenarnya menulis single tuh Sedalam cintamu Orang-orang tahunya Nani disitu Nyanyinya jazz banget Nah dari zaman Indonesian Idol Orang-orang ketahunya Nani itu karakteristiknya jazz Gara-gara ditambah gara-gara sedalam cintamu juga Selama 17 tahun ini Nani kan gak pernah ikutan label Kenapa akhirnya selama 17 tahun memutuskan untuk masuk label Setelah 17 tahun gitu loh Kenapa sih baru sekarang baru masuk label gitu akhirnya Karena begini Banyak banget yang pengalaman-pengalaman yang sudah saya apa namanya lewati segala macem Yang kemarin-marin sempat juga untuk jadi produser sendiri gitu Jadi produser sendiri Terus di apa namanya Di dua terakhir apa namanya Single yang kemarin-marin itu tahun 2015 Sama 2016 itu jadi produser sendiri Ternyata bisa tahu perjalanan Perjalanan industri musik itu seperti apa sih gitu Nah sekarang makanya aku pengen gabung dengan label Dan kebetulan label ini bener-bener label baru ya mbak Label baru dan juga bisa Bisa apa namanya kita sudah kayak keluarga gitu kan Akhirnya terbaik-terbaik kerjasama gitu Oke kalau begitu Nah sekarang kita bahas soal singlenya nih kak Cintaku bukan begini Kalau yang udah mungkin teman-teman media denger cuplikannya Ini sebenarnya lagunya lebih ke pop ya kak ya Lebih ke pop ya Lebih ke pop Kenapa sih kak merubah image kakak yang dari penyanyi jazz Tiba-tiba jadi nyanyi lagu pop gitu Sebenarnya sih lebih kayak begini nih Semua penyanyi harus bisa semua genre Saya udah pernah nyobain apa namanya jazz udah pernah gitu kan Bahkan dulu pernah juga aku punya band rock juga pernah Apa salahnya sih Aku sekarang pengen bawain lagu pop gitu Jadi untuk menchallenge sendiri Bahwa sekarang ini nanya itu sudah berubah loh Tidak lagi segmented Tapi sekarang bisa-bisa bawain semua genre lagi Oke Kenapa pilih lagu Cintaku bukan begini kak Untuk single pertama Ini single apa nanti bakal ada album? Bakal ada album Jadi 17 tahun berkarya ini sebenarnya Aku keluarin single pada bulan Februari ini Sebenarnya untuk mengarah ke album Oh oke Jadi ini single pertama Single pertama Ada di album berarti nanti? Nanti ada di album Mudah-mudahan ya Nanti rencananya akhir tahun baru ada Apa namanya album Album oke Kenapa pilih lagu Cintaku bukan begini? Karena lagu ini tuh mewakili perasaan semua Oh si Gak mewakili perasaan sendiri? Sama sih Oh sama oke 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 Itu dipilih itu karena itu terus? Iya jadi lagu ini sebenarnya dipilih karena Ini everybody song Semua orang pasti pernah mengalami Terus apa namanya Ya banyak sih banyak juga Kayak kemarin aku udah mulai promo-promo Sengah macam di sosial media kan Mereka banyak yang bilang Aduh Nani ya lagunya menyayat hati Terus aku cuma komen gini Jangan lupa bawa kanebo ya Kayak gitu-gitulah pokoknya Buat mengelap air Buat ngapus air mata ya Iya kan Terus ditambah lagi Ini kisah aku banget Kayak macam kayak gitu Ya Saya sih berharapnya Aku sih disini berharapnya Mudah-mudahan bisa Bisa mewakili Hati-hati yang sudah tersakiti Bukan berarti kita harus menyerah dengan keadaan Tapi ketika kita Salah pilih ya kan Itu kita harus bisa bangkit lah Itu cerita dari lagunya Cerita lagu itu Oke luar biasa sekali Kita ngomongin album nih sedikit nih Aku pengen tau nih Kan ini adalah salah satu dari Berapa lagu yang akan ada di album Rencananya sih ada sekitar 7-8 lagu 7-8 lagu Di antara 7-8 lagu itu Ada gak sih kita Anania sendiri Nanti pasti ada Uwis asik Kita akan tunggu nanti albumnya ya Tapi gini deh Aku mau kasih tau Di album aku nanti Ini bakalan Bakalan jadi album yang berbeda Karena aku memberikan Apa namanya Kesempatan Oke Kesempatan untuk Orang-orang yang pengen berkarya Gitu kan Orang-orang yang pengen berkarya Bahwa Saya punya lagu loh Gitu loh Jadi nanti akan beberapa Aku masukin lagu itu Jadi Bahwa Sekarang aku mau Apa mau Memerubah Merubah apa namanya Pemikiran orang bahwa Yang bikin lagu harus memang musisi Tidak Tapi semua orang ketika mereka Punya karya Itu harus kita tunjukkan Kita tunjukkan Apa namanya Prestasi dengan potensi kita Oke Memperkaya karya Dengan karya kita Luar biasa sekali Berarti di album ini Gak ada ini dong Apa kolaborasi sama Artis-artis besar Biasanya kan Kalau penyanyi-penyanyi Kolaborasinya pengen sama Artis-artis gede Musisi-musisi yang besar juga Tapi Nania memilih untuk Untuk memilih Dari orang-orang yang bener-bener Has punya karya Dan kita harus Sangat karya itu Oke Salah satunya dong Aku pengen tahu dong Bocorannya Kolaborasi sama siapa Di album itu Jadi nanti Ada apa namanya Lagunya Ada Mas B namanya Mas B itu adalah Teknisi Dia punya Lagu Dia punya karya Itu bener-bener Yang karya itu banyak Oke Pas aku dengerin satu materi Terus dia dengerin ke aku Sebenernya macam Aku bilang gini Sekau Mas Aziz Mas ini bisa masuk deh Oke Aku pengen memberi kesempatan Seperti itu aja Gitu loh Jadi Jadi gak terkungkung Hanya dari Penulis siapapun Terkungkung dengan Penulis harus musisi Dan segala macam Tapi ternyata tuh banyak loh Di Indonesia tuh banyak banget Orang yang mempunyai karya Tapi mereka belum beruntung Makanya aku disini Aku pengen-pengen banget Ngajakin mereka semuanya Ayo keluarin karya kamu Kita-kita sama-sama Kita fly sama-sama Luar biasa Berarti selama 17 tahun ini Nania belajar musik ya Belajar musik makanya Yang belum sekarang Luar biasa sekali loh Tapi akhirnya berani nih Akhirnya berani Perasaannya gimana sih Karena selama 17 tahun kan Harian kebanyakan recycle Seperti yang tadi udah dibahas gitu kan Kebanyakan recycle Terus orang-orang juga Taunya sedalam cintamu Berarti kan selama 17 tahun ini Sudah waktu yang sangat panjang Untuk seorang Nania Akhirnya muncul lagi gitu Gimana nih kalau misalkan Nanti Pandangan masyarakat Indonesia Ini lupa sama Nania Gimana nih Nah itu dia Di 17 tahun ini 17 itu kan angka menuju dewasa kan Kemarin-kemarin aku mikirnya Mungkin belum dewasa Iya Masih akhir balik Mungkin kemarinnya baru akhir balik Tapi sekarang aku ingin membuktikan Bahwa ini loh Nania Aku masih ada Gitu loh Dengan cara ya Itu tadi aku mulai berkarya Gitu Oke luar biasa sekali ya Kita mungkin ngobrol-ngobrol dulu Sama Mbak Dina Kali sedikit ya Sama Bukankah Sama Mbak Dina Sama Mbak Dina Sama Mbak Dina Terima kasih.